Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Disini kita jumpa lagi dengan saya, Sukri Di seri mata kuliah pemrosesan keramik Mungkin ini adalah video terlama yang saya buat Ini di 8 Februari, sebenarnya kita kuliah itu di Januari 19 apa ya? Sebentar, saya cek dulu deh Ini memang agak telat banget ya ini Gara-gara sebenarnya saya Sebenarnya tanggal 20 terapertama, jadi udah 3 minggu yang lalu Nah ini ada 17 Januari ya disini Sekarang udah 8 Februari, mungkin banyak yang miss saya menjelaskannya Tapi disini tadi saya coba udah nonton rekamannya kembali Dan saya nonton rekamannya 3 hari yang lalu Tapi belum sempat bikin videonya dan saat ini saya bikin videonya kembali Nah waktu itu, ini kelasnya diampu oleh Pak Rizka Ramantio sama Pak Adityanto Ramelan Nah tapi yang pertama mengajar adalah Pak Rizka Di awal-awal perkuliahan, kita itu langsung dihadapkan sama soal kuis Nah jadi mungkin kita bahas ya soal kuisnya apa aja Pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan material keramik Oke, kalau ditanya dengan material keramik, waktu itu saya menjawab Material keramik adalah suatu senyawa logam ataupun non-logam Yang mana dilakukan pembakaran agar mendapatkan bentuk yang solid dan dapat digunakan di berbagai aplikasi Nah intinya dia, waktu itu saya juga menambahkan keramik itu berasal dari bahasa Yunani Artinya yang bahasa Yunani keramos kalau nggak salah atau bahan-bahan atau bahan yang dibakar Jadi istilahnya kita nggak jauh-jauh lah keramik ini Dari istilah pembakaran, sintering, firing, kalsinasi Nah mungkin nanti kita akan bahas berikutnya Nah yang kemudian adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pemrosesan pada material keramik Pemrosesan pada material keramik ini Kita berpikirnya jauh ya Tapi sebagai Jadi gini, jadi kita udah belajar bahan baku keramik Waktu itu kita udah belajar dikit-dikit Jadi anak geologi, bebatuan kita udah belajar Kita udah belajar bagaimana mengolah dari dia bentuk pungkahan yang besar Ke bentuk yang sedang, ke bentuk yang kecil Sampai dia ke powder Kemudian pemrosesan itu berlanjut Sampai dia dicetak Kemudian dibakar Kemudian dikeluarkan dari cetakan Kemudian di packing Kemudian di Apa namanya Di Shipping Kemudian sampailah ke Konsumen Atau ke yang membutuhkan Misalnya dia untuk medis Atau dia untuk Apa namanya Misalnya bahan setengah jadi bisa untuk Kosmetik Atau untuk alat Apa namanya Alat otomotif Nah Itu dia pemrosesan keramik itu memang Cukup panjang ya prosesnya Nah sedangkan faktor apa-apa saja yang pengaruh dari pemrosesan keramik Banyak faktornya Mulai dari Pertama bahan bakunya apa Ukuran partikelnya Bagaimana Apakah besar kecil Apakah ada impuritiesnya banyak Enggak Komposisinya bagaimana Apakah banyak airnya atau tidak Pas penggabungannya Gabungan kuev Komposisinya Kemudian alat yang digunakan Temperatur yang digunakan Memang banyak ya Cetakannya Jadi banyak sekali faktornya Tapi yang mungkin Karena kita Lebih ke ini ya Ngambil sisi Bahan baku Berarti kita di bagian Misalnya partikel size-nya Jadi lebih ke serbuknya ya Sebutkan salah satu produk keramik Di sitar anda Lalu buatlah skema konversi Dari produk tersebut Oh ya mungkin Kalau Aku ngambil Aku ngambilnya itu Yang paling mudah ya Waktu itu Kalau tidak salah Bikin tegel Atau lantai Jadi lantai itu Dari clay Dari tanah liat Kemudian kita Cetak Kemudian Kita keringkan Kemudian kita Sintering Kemudian Atasnya kita Glacier Untuk memberikan Pertama dia Estetik Yang kedua adalah Memberikan Kemampuan mekanik Lebih baik Karena dia Dapat menutupi Pori yang ada Di permukaan Sehingga Crack lebih Sukar Untuk terjadi Ya seperti itu Jadi dari sisi Mekanik Sama Sisi Estetiknya Dia dapat Mungkin itu ya Untuk pembahasan soal Quiz Sedikit banyak Oke Quiz PR Ada 10% Presentasi kelompok 20% UAS 3535 Oke Kita Silah busnya Oke Kita Singkat Kita wati aja deh Ini pustakanya Dua ya Kata bapak Itu yang paling Dipakai Sama ini Sering banget Dipakai Kalister Nah disini Kita akan Belajar Balik lagi Tetra Hedral Material Kita membahas Struktur Struktur Berpengaruh Pada properties Processing Berpengaruh Pada properties Dan properties Pengaruh Pada performance Bagaimana Misalnya struktur Misalnya dia Berikatan ion Dan kovalent Pada Ini ya Keramik ya Kemudian banyak Cacat-cacat yang terjadi Cacat tadi itu Kenapa Nanti menyebabkan Turunnya Sifat mekaniknya Nah struktur Dari unsur logam Dan non-logam Nah lempung Atau kaya Strukturnya berlapis-lapis Atau berlembar-lembar Atau kita Perbelahas Waktu itu Ada TOT Nah itu Seperti itu Kemudian Prosesnya Fokus mata kuliah Ini emang Saat ini adalah Di Ini ya Namanya Fokus mata Apa Di bagian Pemprosesan Nah apa itu contohnya Misalnya Pemprosesan ini Mempengaruhi Hasil performanya Tentu saja Karena tadi Mempengaruhi properties Misalnya struktur Dan properties Sudah oke Tapi performance Tidak baik Nah yang menyebabkan Adalah Pemprosesannya Jadi gini Misalnya udah strukturnya Sudah oke Performance Propertiesnya sudah oke Ternyata ketika Dilihat di performance Kurang gitu Nah yang salah Dimana mungkinnya Di prosesnya Properties Misalnya Tahan tempat tinggi Keras namun getas Nah Misalnya Kalau kita pengen Melihat kekerasan Kita pakai Apa namanya Standar apa Apakah MOS Atau micro figure Yang paling gampang MOS MOS Tapi sebenarnya MOS juga ada Ini standarisasi ya Di ASTM Biar pun dia Paling gampang Paling mudah Tapi tetap ada Standar yang berlaku Misalnya Tahan beban tekan Kita pakai Metode Uji tekan Atau Uji bending Termasuk juga Keramik itu adalah Insulator Tidak hanya Bentuk atom Tetapi juga Ikatan Ikatan pada Material keramik Oh struktur ya Truk itu bukan Cuma Sebatas Bentuk atom Tetapi juga Ikatan pada Material keramik Oke Tambahan sedikit saja Oke disini Kita akan Bahas banyak Pendahuluan Di gambar-gambar ya Dari gambar 1 Sampai gambar 5 Ini emang Beda-beda semua dia Kita bahas Dari yang pertama dulu ya Misalnya Yang Pertama Kalau yang pertama Sama yang kedua Bedanya apa sih Mungkin Pasti Ngejawab itu Dari bahan baku Pemprosesannya Ini kelihatan Dia warnanya putih Ini warnanya Coklat-coklatan Kemudian Perbedaannya Ada Glacier Diberikan lapisan Sebagai Peningkatan Performa Dan Dekorasi Lebih baik Dan menambah Estetika ya Misalnya Ini pakai China Clay Dia sedikit Oksida besinya Jadi dia Warnanya putih Bagus Kalau misalnya Putih Susu Kalau dia ini Tanah liar biasa Banyak kandungan Oksidanya Biasanya berada di Bukan Oksidanya di lingkungan Yang banyak gunung Berapinya Nah termasuk di Indonesia Nah makanya nanti Kalau panah Diberikan Biasanya berwarna Kecoklatan Seperti ini Sedangkan Kalau dia yang putih Gini Ini China Clay Biasa pun kita temukan Di Cina Namanya Dia juga China Clay Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Kita bahas disini ya Lihat disini dulu Ini adalah Tegel ya Dengan bentuk yang Beragam Apa Sorak yang beragam Bedanya dibanding Produk 1 dan 2 Adalah Bentuknya beda Maka proses Pembuatannya berbeda Nah Misalnya Kalau Ubin itu Dia bisa dapat Dengan Dipress doang Kemudian yang digelatsir Hanya bagian atasnya Saja Karena kan Kalau Ubin dia Kayak Dua dimensi aja Dia kan Kita Ini harapan Jadi kayak Lebih gampang Pemerhasisannya Kemudian yang keempat Mari kita bahas Disini juga Dibilang ada Advanced Ceramic Advanced Ceramic itu Yang pertama Adalah bahan bakunya Pasti beda Banyak sama Si Keramik konvensional Jadi Advanced Ceramic itu Pertama Dia kelebihannya Tahan temperatur tinggi Otomatis Pemerosesannya Pada temperatur tinggi Yang kedua Kegunaan yang khusus Pada biomaterial Automotive Ataupun pisau Pisau pun kita bisa pakai Ini ya tadi Advanced Karena kita pakai Alumina Bahan baku Advanced Ceramic Biasanya alumina Juga banyak Karena material nano Dan fungsinya Memiliki kekerasan yang tinggi Untuk pisau Contohnya Atau misalnya Insulator Atau Sebagai Otomotive Ini dia ada Contohnya yang Sparkplug Atau busi Ini dari alumina Ini sebagai insulator Untuk menyalakan motor Dan Tahan tempat Tertinggi Karena Lingkungannya itu Apa namanya Lingkungannya itu Extreme Nah ini kemudian ada Yang kelima Itu Mungkin kita bahas Ada silikon carbida Silikon carbida ini Kita sering temukan Pada amplas Ini aku masukkan Di ini Apa namanya Gambarnya Kayaknya Asik juga Kalau kita Bergambar-gambar Silikon Carbida Dia kan Biasa Berwarna hitam Cocok banget Sama amplas Ini guys Dia guys Ini juga Ada Ini Ada ukuran-ukurannya Jadi ukurannya Dia makin kecil Maka dia Makin besar Partikelnya Kalau dia Skalanya Namanya grid Kalau dia Gridnya makin Gede Maka dia makin Halus Nah ordenya ini Nano Dia si Apa Silikon carbida ini Nah yang kelima Juga ada Misalnya yang A itu Untuk mengganti Hit panggul Yang B itu Untuk pinggang Untuk panggul Yang C itu gigi Yang D itu untuk filter Yang F itu Bahan bakunya Yang G itu Untuk G Untuk rahang Yang untuk Ada mahkotanya Tapi bukan mahkotanya Dia Nah kemudian Yang E itu Ada Yang ditanamkan Di gigi Jadi Fungsinya Beragam-ragam Dari Automotif Ada Elektrik Ada Biomat Ada Seperti itu Kemudian Kita akan Membahas Pendahuluan Dari cycle Of material Jadi Kita dari Material Kemudian Kita dapatkan Menjadi Green body Kemudian Ada part body Kemudian Jadi produk Nah setelah dari produk ini Kan pasti ada yang kita Waste Setelah tidak dipakai Nah di waste ini Ada yang dapat Di recycle Ada yang Balik lagi ke bumi Jadi dia Pada Terdekomposisi kembali Balik lagi Menyatu dengan alam Nah itu nanti jadi raw material lagi Kita proses lagi Jadi material lagi Jadi itu siklusnya Nah ini proses In the ceramic industry Kita dari Dari bumi Dari alam Kita ambil Kita geruk Kita crushing Kita kecilkan Dari bongkang-bongkang besar Kita mixing Dan kita Proportioning Tergantung Komposisi yang kita inginkan Kemudian kita Grinding Untuk menghaluskan Kemudian kita simpan Kedalam WIP storage Nah jadi Ini ada jenis Macam-macam Kemudian setelah kita Mau Pemerosesan Kita misalnya Ada molding Atau pressing Aplikasi Kita application Kemudian kita drying Kita firing Nah pembahasan kita Ya pada kuliah ini Ada di Molding Pressing Application Drying Firing Kemudian Pasti ada Finish product Kedalaman kita Dispatch Kita Apa namanya Kita seberluaskan Ini mungkin Bahasa anak Industry management Tapi kita fokus Pada pemrosesan itu Di bagian tadi Secara crashing Adalah ekstrusi Bahan baku Dari alam Sehingga Agar terjadi Agar lebih halus Bahan baku Benar Besar-besar Tidak bisa Nah tidak bisa Karena membutuhkan Proses pembentukan Kenapa tidak bisa Bahan bakunya Langsung Yang besar-besar Karena kan Ada pembentukan Kita Gimana Membentuk Satu produk Ketika dia Bongkaran-bongkaran Yang besar Tidak bisa Nah disini Ada pendahuluan Jadi disini Teknologi Pemrosesan Ada jalur Konvensional Ada non-konvensional Ada teknologi Pemrosesan Gelas Kalau konvensional Dapat dilihat Ada plastik Forming Slip casting Dry powder Pressing Tape casting Kalau non-konvensional Ada Glass ceramics Gelation Soul gel Powder Teknologi Pemrosesan Gelas Ada pressing Glow molding Flat glass drawing Fiber forming Nah Lebih lengkapnya lagi Ini ada bagannya Ceramic teknik Ada glass forming Proses tadi Kemudian ada Particular forming Proses Dan cementation Ini di Powder pressing Juga ada Pembagian Di hot Uniaxial Isostatic Kalau hot Ada panas Dia uniaxial Ada isostatic Dia Tekannya tetap Kemudian ada Hydroplastic forming Ada slip casting Tape casting Dan ada juga 3D printing Ini atau disebut Additive manufacturing Dan masih jarang Kemudian dari masing-masing Ini kita drawing Kemudian kita fire Atau centering Kemudian ada Semmentation Nah 3D printing Itu masuk jalur Plastic forming Sebenarnya Jadi nozzle keramik Lebih besar Karena ukurnya Makin besar Jadi kan Partikel size Si keramik ini Tidak sekecil Misalnya polimer Gitu kan Nah jadi Jadi nozzle Lebih besar Jadi kayak Apa ya Kayak suntik gitu Dia jadinya Seperti itu Kemudian ini ada Pendahuluan Ini adalah Hubungan Yang penting Pada Pembentukan Ceramik Kita ada bahas Chemical composition Hubungan dengan Mikrostruktur Berhubungan juga dengan Properties Kalau chemical composition Ke mikrostruktur Namanya Ceramic fabrication Nah kalau Mikrostruktur Ke properties Kita bagaimana Merekayasa Engineeringnya Kemudian Chemical composition Atau atomic structure Ke properties Itu interest Bagaimana Nah proses Pembentukan Akan berbeda-beda Ketika komposisi Berbeda-beda Maka Ketika komposisi Berbeda-beda Maka komposisi Berbeda-beda Penguatan Penguatan Komposisi Yang banyak air Pembuatan Komposisi Yang banyak air Makin besar Maka Cacat akan Semakin besar Karena retak Karena dia Terjadi Penyusutan Nah Penyusutan itu Adalah penginisiasi Ada tekanan Internal force Yang lebih besar Maka dia Menisiasi krek Struktur mikronya Ada porosity Maka properties Jadi Turun Kemudian Misalnya ada Soul gel Adalah menggunakan Proses bottom up Jadi kita Dari nano Jadi satu Material yang kecil Kita Ubah yang besar Bukan dari yang besar Kita kecilin Kemudian kita proses Ini Dari yang kecil Kita ubah Jadi produk yang besar Ya State of starting material Ada solid Particle Solid Polimer Liquid Gas Gas Liquid Gas Solid Liquid Solid Methodnya Ada powder Pressing Polypirolysis Solution Soldier Chemical Fiber Reposition Directed Metal Oxidation Reaction Bonding Nah ini emang Shape of produknya banyak Dan Sebenernya Gue Ini ya Agak Bingung juga Untuk Mata kuliah Beberapa mata kuliah Yang sangat banyak Metode-metode yang digunakan Bahan baku yang kita gunakan Sebenernya nanti Yang paling kita pakai Itu apa Soalnya Gue rasa Yang gak mungkin Kita itu Bisa memahami Ini semua Gitu kan Gue tau Gitu kan Gue gak Gak buku Gitu kan Jadi Gue rasa yang penting-pentingnya Yang harus Di Pelajari Gitu kan Nanti misalnya Di industri itu Kita butuhnya yang Seperti apa Gitu kan Tapi gak apa-apa Kita belajar dulu Giar tau aja dulu ya Giar istilahnya Pernah denger lah Giar nanti belajar Lebih mudah Misalnya ini Efek proses Efek dari Variable-variable Ketika pemerosesan Keramik Banyak banget ya Nah Tadi betul yang kita bahas Di awal Smaller Average Particle Increase In width of particle Distribution Agglomerasi Impurities Homogeneous particle Packing In green Article Increase In green density In homogenous Increase Intinya ya Pasti dia ukuran Partikel Apakah merata Apakah dia terjadi Agglomerasi Atau Apa namanya Penggumpalan Apakah dia Homogen Atau Non homogen Apakah dia banyak Impurities Apakah bagus Mixingnya Gitu-gitu Sebenarnya Nah ini akan dibahas lagi Berikutnya nanti Di pertemuan berikutnya Di bagian Preparasi ya Tapi ya Seperti ini Kira-kira Mungkin aku tunjukkan Slide-nya aja deh Mungkin yang mau bertanya Boleh ya Di M R M H D Sukritan Terima kasih teman-teman Ini yang paling telat sih Mata gue lah ya Gue bahas Tapi tidak apa-apa Ini ada tugas guys Tanggal 9 Udah harus dikumpulin Tapi gue belum ngerjain Tapi gue Seharusnya selesai sih Bismillah Itu aja teman-teman Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman